BOS YAMAHA WSBK Bos Yamaha WSBK sudah siapkan rencana darurat jika toprak pergi Toprak Rasgar Tio Group bikin heboh dengan mengumumkan bahwa dia ingin berkompetisi di MotoGP pada 2024 Yamaha membutuhkan plan B jika juara dunia Superbike 2021 itu benar-benar pindah sebelumnya rider asal Turki itu mengatakan kontrak saya dengan Yamaha berakhir setelah musim ini mungkin saya akan menandatangani kontrak dengan mereka lagi atau mungkin saya akan pindah ke merek lain masih terlalu dini untuk mengatakan apapun keputusan mungkin belum akan dibuat sampai pertengahan tahun saya berharap bisa membalap di MotoGP berikutnya rencana dan impian saya tahun depan adalah bertarung untuk memperebutkan gelar MotoGP atau setidaknya podium Yamaha sebagai pembalap Yamaha MotoGP saya memiliki peluang terbaik mulai hari ini mereka memiliki tempat untuk saya di tim pabrikan untuk tahun depan jika itu tidak terjadi kita mungkin akan melihat saya ada di tim lain tegas toprak bernada ancaman jika keinginannya pindah ke pabrikan Yamaha MotoGP tahun depan gagal bagaimana kelanjutan karir toprak keras Gatlioglu bergantung pada beberapa faktor yang pertama adalah bagaimana performa Franco Morbidelli di tim pabrikan Yamaha MotoGP setelah dua tahun terakhir bak pencana rider murid Akademi VR46 itu finish di posisi keempat di GT Argentina akhir pekan lalu masihkah Frankie membalap bersama Fabio Quartararo di 2024 jika itu yang terjadi maka pintu di Yamaha tertutup untuk toprak toprak menegaskan kepindahannya ke MotoGP hanya menjadi pilihan baginya jika mendapatkan motor yang mampu meraih kemenangan saat ini tempat di Honda tidak memungkinkan bagaimana Yamaha dan KTM akan mampu bertahan dalam balapan panjang musim ini dengan 21 seri belum dapat diprediksi setelah dua balapan dan kemudian ada pabrikan asal Italia Ducati dan Aprilia di mana pabrikan asal Borgo Panigale itu akan menjadi pilihan yang paling menjanjikan direktur balap Yamaha Andrea Dossoli mengatakan jika itu yang dia inginkan dan dia diberi kesempatan yang memenuhi harapannya maka dia pantas mendapatkannya dia adalah salah satu pembalap superbaik terbaik kepindahannya akan bagus untuk pamor pedek ini karena akan menunjukkan bahwa kita bisa menghasilkan pembalap MotoGP di sisi lain akan sangat menyakitkan kehilangan pembalap berkarakter dan berbakat seperti dia kami tidak bisa menggantikannya begitu saja tidak ada yang seperti dia tentu saja saya berharap dia tetap bersama kami tapi jika dia benar-benar menginginkannya maka kami harus menerima bahwa itu adalah bagian dari perkembangannya sebagai pembalap Ibu Dossoli berkat program talenta mudanya Yamaha telah membawa beberapa pembalap tangguh ke kejuaraan dunia superbaik dalam beberapa tahun terakhir dan juga menggait bakat buda seperti Toprak atau yang terbaru Remy Gardner ketika mereka tidak senang dengan juragan mereka sebelumnya saat ini ada enam pembalap di kejuaraan dunia superbaik yang menunggangi R1 yakni Toprak Rush Gatrio Gloo, Andrea Locatelli, Remy Gardner, Domi Argerter, Lorenzo Baldassari, dan Bradley Rai dan pembalap berbakat seperti Stefano Mansi yang saat ini berada di peringkat dua kejuaraan dunia super sport terus meningkat performanya Direktur balap Yamaha itu melanjutkan saat kami memilih enam pembalap untuk tahun ini kami juga mempertimbangkan skenario masa depan misalnya Gardner dengan bakatnya dia adalah juara dunia Moto2 dan ambil bagian di balapan MotoGP selama satu tahun sehingga memiliki banyak pengalaman dan cocok di pedag superbaik kami banyak berinvestasi pada pembalap buda dan karenanya berada dalam posisi yang baik jika kami memiliki tempat yang tersedia kami ingin memberikannya kepada salah satu dari pembalap kami terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pembalap dari luar Bungkas Dosoli